Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan memberikan tutorial lagi nih tutorial bagaimana cara agar foto kita atau gambar kita ya itu ada ada bahasa foto kita kok pecah gitu kita disini akan membahas bagaimana cara agar foto kita tersebut bisa minimal tidak kelihatan kotak-kotak atau pecah kan ada tuh yang menanyakan Bang ini kalau dicetak ukuran 10R umpamanya 10R itu akan akan pecah atau tidak gitu kan Bang Giat disini akan mencoba ya mencoba memberikan tutorial bagaimana meminimali apa sih bahasanya meminimalisir ya atau mengubah resolusi atau mengubah mengeditlah sedikit ya agar foto kita yang terlihat pecah itu minimal tidak ada pecah-pecah atau kotak-kotaknya ya sebelum sebelum lanjut tutorialnya jangan lupa tekan like comment dan subscribe nya dan jangan lupa Nyalakan tombol notifikasinya agar sobat semua terus update video-video yang bermanfaat di setiap harinya ya mohon maaf ya Bang Giat juga sekarang lagi kurang sehat jadi terkena pilak gitu ya jadi agak suaranya agak bimbang mohon maaf ya ya kita langsung saja ke topik tutorialnya kita menggunakan seperti biasa Photoshop Adobe Photoshop CC 2015 poin 5 ya Nah seperti ini kita fullscreen dulu kita cari Nah Bang Giat udah punya satu nih contoh apa si fotonya ya foto yang pecah-pecah nah kita zoom dulu bagaimana Bang kalau kita mengetahui foto tersebut pecah atau tidak gitu ya kita zoom dulu menggunakan ALT apa di sini nih kalau enggak tahu zoom menggunakan ini atau Z kita tekan Z pada keyboard ya terus ini nih zoom in nah seperti ini atau Scroll enggak papa tapi Scroll harus ada settingan lagi ya jadi Bang Giat menggunakan Z saja terus klik seperti ini nah ini nah kan terlihat ya terlihat pecah-pecah seperti ini kotak-kotak ya nah bagaimana caranya Bang gitu ya kita langsung saja tutorialnya seperti ini kalian sobat semua masuk ke image ya menu image di atas masuk ke image size ya image size nah ini kan width width itu lebar ya lebar kalau height tinggi nah jadi disini kita rubah dulu resolusinya menjadi 300 ya sudah ya ini masih kotak-kotak nih Nah disininya jangan lupa kita rubah juga tapi otomatis ketika resolusi dirubah itu akan berubah juga width dan height nya ya jadi kita akan mengikuti atau tidak terserah itu ya jadi disininya mau 41 boleh 61 boleh disini Bang Giat akan menggunakan 45 saja ya seperti ini nah seterusnya kita aduh mohon maaf ya jalanan sudah rame gitu kemarin Bang Giat libur sehari dikarenakan Bang Giat eh ada urusan gitu jadi sekarang Bang Giat Insya Allah akan upload lagi ya di sini oke tekan oke nah ini masih kotak-kotak ya ini masih proses atau progress image size perubahan ukuran foto nah jadi seperti ini nah coba kita lihat nah sudah ya sudah pecah tidak pecah pecah lagi ya Nah seperti ini memang sedikit blur dikarenakan mungkin ya mungkin si kamera dari apa yang memoto foto tersebut mungkin ke satu apa lensanya kecil nah yang kedua mungkin menggunakan pixel yang kecil atau mungkin mungkin juga resolusi gambar tidak tidak high ya atau medium itu menggunakannya seperti itu jadi eh dari kamera pun itu bisa berpengaruh nah Bagaimana apa namanya memperbaikinya dengan cara seperti itu tadi jadi kita harus satu-satu memang tapi apa namanya harus satu-satu namanya ada 40 foto nih jadi kita satu-satu seperti itu mengubah size-nya eh mengubah resolusi juga terus seperti itu dan jangan lupa setelah tadi di medsize ya Bang Bang Giat lupa nah ini kan eh tadi defaultnya otomatik nah kalian pindahkan ke sini nih pre apa bahasanya ini preserve ya preserve preserve apa bahasanya Bang Giat eh bahasa Inggrisnya kurang lancar ya jadi kalian sobat semua bisa membacanya mungkin lebih detail gitu ya bahasanya nah nah kalau smooth ini mungkin lebih ke sedikit eh halus atau bagaimana Bang Giat kurang paham yang penting ini memilih si menunya yang resample-nya menggunakan ini nih yang ini preserve detail ya enlargement jadi si fotonya menjadi besar ukurannya lagi nah kita oke yang dan disini reduce reduce noise-nya itu eh noise-nya ada ada tidaknya noise itu di ah maaf ya di setting dari persenan ini jadi beberapa beberapa persen noise yang ada jadi di setting disini gitu ya ya bagaimana mudah bukan ya tutorial hari ini maaf Bang Giat nggak bisa eh apa memberikan tutorial yang panjang pada hari ini dikarenakan sekarang hari Jumat ya jadi hari pendek dan yang kedua Bang Giat masih kurang sehat ini suaranya pun agak beda ya mohon maaf jadi mudah-mudahan sobat semua bisa belajar lagi dan tetap semangat untuk belajar Photoshop atau Corel draw nya atau bahkan nanti Bang Giat ada tips-tips tentang Word atau Excel yang Bang Giat tahu akan share ke kalian ya itu bukan tutorial kalau Word dan Excel itu masuknya ke tips ya tips bagaimana cara menggunakan Microsoft Office Oke ya dari Bang Giat dari Bang Giat cukup sekian hanya sekian yang bisa Bang Giat sampaikan mohon maaf ya karena Bang Giat sering kata-katanya sering belibat jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya dari Bang Giat tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton look for tANS訣 Terima kasih.